Kemudian warga di Pangkep, Sulawesi Selatan rusak parah setelah diterjang angin kencang. Hingga kini bantuan untuk warga yang menjadi korban belum mendapat bantuan terhambat akses ke lokasi serta cuaca ekstrim. Hujan disertai angin kencang terjadi pada Sabtu kemarin merusak sedikitnya 20 unit rumah warga di Pulau Aloang dan Pulau Sepinggang, Desa Tampaan, Kecamatan Liukang, Tangaya. Selain melanda wilayah kepulauan terluar, bencana angin kencang juga merusak sedikitnya 10 unit rumah warga di Desa Panaikang, Kecamatan Minasatene, Pangkep. Warga kini tetap bertahan untuk melakukan perbaikan rumah dengan menutup atap menggunakan plastik untuk menghindari hujan susulan. Permukiman hancur diterjang angin kencang juga terjadi di Karawang, Jawa Barat. Lokasi terdampak paling parah berlokasi di perumahan Pelangi, Desa Pangulah Selatan. Warga yang menjadi korban belum bisa membersihkan puing rumah mereka menunggu bantuan dari pengembang perumahan. Sebagian memanfaatkan rumah kosong untuk berlindung setelah tempat tinggal mereka hancur.